Surat terbuka kembali kepada Bapak Apolres Tegal Kota, Bapak Rahmat Didayat. Mohon izin Bapak tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan saya memohon maaf karena saya tidak bisa memenuhi janji saya untuk tidak membuat video lagi. Mungkin Bapak masih mengingat saya, saya Dia Arnulfatma, isi dari Brip2Giovanni Angger. Terima kasih Bapak atas surat balasan, surat terbuka yang pertama kepada saya, yang saya tidak pernah menerima atau surat tersebut sampai kepada saya, dan saya tidak sengaja membaca pada pertengahan Desember kemarin ketika saya berada di rumah mertua saya di Tegal. Mohon izin dikoreksi Bapak, disitu disebutkan bahwa saya melapor ditolak oleh Tegal Kota, karena memang bukti yang saya bawa kurak. Kurak. Bapak, mohon maaf. Kurak. Bapak, mohon maaf. Saya membawa bukti cetak dan bukti elektronik, yang bukti cetaknya sudah dibawa oleh buah-buahan, dan juga disitu ada surat dari peskiater juga. Dan mohon izin Bapak, saat itu juga saya juga mencetak bukti elektronik yang saya punya, dan saya WA ke buah-buahan mau mengantar di hari itu juga, tapi buah-buahan menolak. Dan setelah beberapa hari saya WA lagi ke buah-buahan, WA saya tidak pernah dibalas oleh buah-buahan, dan tidak ada pernah yang menghubungi saya di waktu itu. Kalau memang bukti saya kurang, Bapak, dengan bukti yang sama, kenapa saya bisa melapor di Mabes dan diterima? Terima kasih, Bapak. Selamat pagi. Mungkin teman-teman di sini banyak yang sudah mengetahui awal kasus saya dengan suami. Saya akan tersepik sedikit bahwa suami saya selingkuh dengan perempuan yang bernama Cici Ayu Andika, yang saat ini bekerja di Yogyamual, Tegal. Hingga saya dan anak saya yang saat itu berusia 2 tahun, ditelantarkan dan diusir dari rumah. Dan mertua saya, Ibu Maria Yuli Widianti, mengetahui hal itu, bahkan perempuan ini sempat dibawa ke rumah, dan ketika ada orang yang bertanya siapa perempuan tersebut, mertua saya menjawab, perempuan tersebut adalah saudara.